Halo guys jumpa lagi di channel karya sendiri di video kali ini saya akan mereview ini guys double cardan RC cardan eh cardan RC differential dari gear gerendah ya guys seperti ini bugger referensial itu kalau satu ditahan yang satu akan diem guys seperti ini jangan satu tahan dia akan diem ke satunya guys seperti ini kalau dapat tekanan dua-duanya dia akan muter searah atau kalau yang satu dapat tekanan yang satunya kurang itu akan utaranya itu akan ini ya guys berbeda atau sangat mengecil guys seperti itu yang satu dua kali yang satu satu kali seperti itu guys tergantung tekanan mana yang dapat bebannya kalau di tikungan yang kiri yang kanan akan lebih lambat daripada yang kanan kalau belok kanan seperti itu kita bongkar cara saya masangnya guys ini mudah dilepas ya gejak mudah dirakit atau mudah diganti dan disini sudah bisa saya tandai seperti ini yang kita buat kemarin ya guys ya ini akhirnya nah ini dari ini guys saya buat dari kawat biasa ini dari kawat yang saya tetap pipihkan lalu saya teguh guys ini untuk pengunci agar klaker dan gearnya ini tidak geser guys apalagi untuk asnya agar tidak mudah lepas ya guys seperti yang sini saya beri ini guys sering di tengahnya maksudnya agar tidak tidak sering di tengahnya kalau nggak ada ringnya itu sering di tengahnya untuk referensialnya jadi saya beri tambahan ring itu dari stainless ringnya dari stainless yang saya potong lalu yang disini saya pasang juga agar tidak lepas guys mudah lepas lalu untuk penahan klaker atau pinionnya di tengahnya saya coba elas ya guys ya saya elas titik aja dikit tetapi sudah ada ini guys sudah saya beli lubang agar tidak geser lepas ya guys ya karena disini saya sengaja tidak pasang di dalam agar ini guys agar pinionnya itu tidak terkena gesekannya jadi langsung ke bearingnya atau klakernya jadi lebih awet karena tidak ada tekanan atau gesekan dan beratnya ini lumayan berat ya guys untuk 20 gravidan ini ini ada dua setengah kiloan nah ini guys ini untuk menjaga agar bearingnya itu tidak lepas disini saya sudah pur 3 milih sebentarnya harus disini naik tapi semuanya saya hilang saya nggak tahu kemana kalau mau beli juga lama sekali ini tinggal di ini saja guys dipasang baut M4 ini untuk menjaga agar beratnya Hai beratnya ini tidak lepas saya sudah tidak maju mundur dan agar menghambat miniaturnya nanti ini lumayan miniatur saya lumayan pas bikinnya saya bongkar berkali-kali guys karena memang kurang center saya begini nah nanti kita akan buat yang lebih center lagi caranya agar lebih pas ini cara pasangnya tinggal disesuaikan dengan coretan yang saya bikin agar tidak salah-salah tempat ya geser seperti ini guys yang disini tinggal dipasang namanya hack atau apalah seperti ini untuk minyak kurang lebih cara kerjanya sama hanya beda di pinionnya guys yang depan ada dua pinion yang belakang satu ini memang nanti untuk cara pasangnya pasang kopelnya harus ini ya harus pas harus ditarik dulu kalau tidak yang satu kan diputar ya guys yang satunya itu pinionnya akan maju jadi akan menabrak ini guys gearnya seperti itu jadi harus ketarik yang bisa harus pas kalau enggak bakar serot seperti ini jadi harus memang benar-benar pas karena ada ini ya guys ada gapnya itu cuman beberapa mili oke mantap oke ini mungkin cukup gitu saja untuk video kali ini guys sampai jumpa lagi yang sudah menonton terima kasih hanya jangan lupa subscribe dan like nya guys mantap